Terima kasih sudah menonton Pelaku bernama Ilham Saputra Warga Jalan Pagar Alam, Kelurahan Tanjung Pendam, Tanjung Pandan, Belitung Pria 25 tahun itu sekarang ini sudah menjalani pemeriksaan dan proses hukum oleh aparat kepolisian Kasat reskrim Polres Belitung itu Edi Purwanto mengatakan Untuk saat ini polisi masih tersebut mendalami motif pelaku menghabisi nyawa korban Kami sedang melakukan pendalaman atas motif pelaku, kata Edi Purwanto Pada pos Belitung.co selasa 14 Desember 2021 Namun pada kasus ini polisi sudah mengamankan sejumlah barang bukti berupa perhiasan korban, pakaian korban Kemudian sarana lain dari pelaku untuk menghabisi nyawa korban Untuk motifnya masih kami dalami karena saat ini masih dilakukan pemeriksaan ujarnya Terkait dengan barang bukti kita mengamankan beberapa barang bukti Terkait dengan perhiasan korban Terkait dengan pakaian korban Terkait dengan sarana lain yang juga digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban Untuk motifnya masih kita dalami Untuk motifnya masih kita dalami karena saat ini si pelaku masih dalam proses pemeriksaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini